Galimimus campur lintah ini jadi gimana gitu loh ya kan Jadi badan lintah berkaki kah Dia ngedemak kita Oh no jangan disini Kita pake skill juga dong Enak aja dia doang yang pake skill kan Kita lebar Pemecah telur Siap siap guys Boom Prak Itu gede banget Halo teman-teman semua gue Jim Sajib di Ark Omega Lagi guys Jadi seperti biasa semoga menyenangkan Hari ini akan masih banget buat support dari kalian Guys kemarin kita sudah berhasil ya Yaitu mengupgrade beberapa unik dino kita Menjadi lebih Satu step lebih di atas ya Saddlenya di upgrade Yang belum godlike kita jadiin godlike Walaupun gak semuanya Jadi ya gue mau ngecapin thank you banget Yang udah nonton video ini Thank you yang udah support Yang support live stream gue Support video ini yang like gitu-gitu lah ya guys ya So Kita bakal lanjutin petualangan kita lagi Jadi Disini Gue Sudah punya Dino baru Tada Omega Phoenix Mammoth Jadi ini dino gue dapetin dari Live streaming ya Mungkin video ini upload Live streamingnya udah kayak Dua hari yang lalu kali ya guys ya Dua hari atau tiga hari yang lalu gitu Dan di live streaming itu gue nge-tame Phoenix Omega Mammoth Dama Omega Shiret guys Dan terus gue breedingin Gue breedingin dan gue breedingin Dan akhirnya jadi gini guys Omega Phoenix Mammoth level 662 ya Dengan darah 500 Eh 500 253 poin Dan melee damagenya 253 poin nih guys Kalau kalian liat nih Ini kan ada kayak gambar Dalam kurungnya gitu kan Nah kalau poin yang kanan itu kan Poin yang kita leveling kan guys ya Kalau yang kiri itu yang dari breeding Jadi kayak bawaannya gitu Nah ini dia guys Ini salah satu Apa bisa dibilang ya Salah satu kayak generasi pertama Kalau gak salah guys Kalau kita liat disini Ya ini generasi pertama Liat nih Dia generasi pertama Ini orang tua aslinya guys Si AW ini Orang tua aslinya Jadi Ini salah satu generasi pertama Levelnya 240 tuh Dia tuh damage Ini udah generasi pertama ya 45 Darahnya 43 ya Dan ini kenapa kecil Karena gue pakein ini guys Gue pakein ini Mod Dino string Jadi bisa mengecilkan dino ya Jadi ini gue mau nunjukkan Before dan after guys Gue mau nunjukin before dan after gitu Cuman Ya Kita tunjukin lah ya Before dan after Bentar kita bawa dulu guys Nah Buat yang penasaran ya Kenapa bang Kenapa bikin mamut bang Kenapa Teming mamut Jadi buat yang gak tau Dulu Sekitar setahun yang lalu Pertama kali gue main Arc Omega guys Di servernya Mamang Gue itu punya satu dino Yang OP banget guys Ya Gue punya satu dino yang Lebih OP dari semua dino Yang udah kita punya sekarang guys Dia satu kali mukul Bisa 400 juta kali Satu kali mukul Gue rada lupa sih guys Cuman itu OP banget Dan itu adalah mamut guys Jadi gue pengen Merekreasikan lagi lah Gue pengen bikin dia kembali lagi Kok itu lari ya Gue mau ngejar dia Dia lari guys Oh my god Eh Liat damage nya 22 ribu guys Oke Ini yang awalan So kita bakal ganti Yang awalan ini kenapa Gue simpen gitu Buat testing gitu guys Ya gak sih So yang udah di breeding ini guys Level 662 ya Ini belum dinaikin Satu kalipun levelnya guys Dia bener-bener Belum dinaikin Levelnya satu kalipun Liat masih nol semua Jadi belum ada dinaikin Dan kita liat Damage nya guys Berapa kali lipat Kah Damage nya dari yang biasa Oke ini kita ajar 91 ribu guys Berarti kalo matematika cepat saya Ya kan 91 ribu Dibagi 20 Sekitar 4 kali lipat ya guys Karena 2 kali 80 ribu itu kan 4 kali Berarti hampir 5 kali lipat guys Apa Apa lu Mencari masalah lu Gila Jadi Hasil breedingannya Ngebikin Damage nya mamut kita Nambah 4 kali lipat ya Jadi kalo nanti udah di levelingin Misalnya Damage nya 10 juta Jadinya kalo gara-gara breeding Jadi 40 juta guys Dan gak cuman itu Gue juga nambahin Status darahnya Jadi yang gue tambahin itu Cuman darah dan Dan damage ya Gue gak nambahin yang lain guys Gue gak nambahin stamina gitu-gitu Jadi darahnya sekarang 5,3 juta ya Kalo yang aslinya berapa sih Yang aslinya Hampir 1 juta guys Jadi ya Darahnya juga 5 kali lipat guys Oh my god Oke So Ya ini Tapi mungkin gak nanya ya Kenapa Phoenix bang Karena gue mau Mau mengubah dia menjadi ini guys Menjadi mythical Karena dulu Gue punya Gue punya mamut tuh mythical guys Jadi ya Ini kita bakal bawa Terus Hari ini kita bakal nge-upgrade unique lagi guys Kita bakal nge-upgrade unique lagi hari ini Jadi ini kita taruh dulu Kita punya Yang kecil Ini kita bakal upgrade unique Unique apa Yaitu adalah Unique ini guys Unique Despair Dia udah gue bikin jadi omega Dan juga Omega Spiritnya ini guys Dan kemarin kita gak Gak sempet test ya Kita bakal ubah mereka jadi godlike Yang belum punya saddle Kita bakal kasih saddle-nya Dan Dan Gue gak tau Kita udah punya bahan yang cukup Atau belum ya guys Buat nge-upgrade alucard Dan si spooky ini Quest gue udah ada yang kelar Belum sih Ini ada yang kelar nih guys Dapet random Oke ini kalian bisa liat nih Questnya gue dapet Galimimus Galimimus Lampri-lampri Cuman gue gak tau Gue udah punya bahan yang cukup Atau belum Nanti kalo kita udah punya bahan yang cukup Kita coba hybrid juga ya guys Kita testing hybrid Karena gue penasaran guys Galimimus Campur lintah ini Jadi gimana gitu loh Ya kan Jadi badan lintah Berkaki kah Jadi Jadi Kayak galimimus Tapi Leher lintah Ekor lintah Kak gak ngerti Tidak gue ya guys ya Jadi ya Tapi sebelum itu Kita bakal upgrade ini dulu So Coba kita cek dulu guys Kita punya paragon Apakah kita punya paragon Udah banyak ya guys ya Kita butuh dua tipe paragon guys Ini Kita masukin juga Boom Ya kita masukin juga So Kita butuh yang namanya Artrow Art Oh gak ada ya Art Art gak ada ya Berarti udah gue pindahin guys Next Kita bakal Apa tuh Satu lagi guys Oh Trilo Trilo Oh ada tujuh nih Trilobite Oh Noisu Ini art Bener gak ada kan Art Iya gak ada guys Oke Oke Coba kita liat Udah ada berapa banyak Paragon guys Disini Kayaknya sih Trilobite yang paling banyak ya guys Cari Trilobite tuh Gak mudah guys Eh gak susah guys Nah udah jadi guys Trilobite Boom Oke Seperti yang kalian liat Gue udah kasih god token Dan Oh iya Gue itu pas lagi nyari-nyari ini guys Gue ketemu Ini guys Hoki guys Dapet Dan ini udah gue upgrade Kita punya Ascendan Cuman belum gue imbue ya Nanti kita bakal imbue bareng-bareng guys Semoga kita bisa nge-upgrade Kita punya Trilobite saddle Menjadi GGWP Nah update-nya disini guys Di imbue workbench Karena ini unik kita butuh yang namanya Unik fragment Unik fragment ini dapet dari Ngancur-ngancurin Apa namanya Kayak item-item unik gitu ya Kayak senjata-senjata unik Biasa senjata-senjata primitif guys Gue ngancurin guys Oke jadi Yang gue pengenin adalah Yang gue pengenin adalah Mungkin yang gue pengenin itu Armor pertama Terus mungkin Mungkin impulse guys Karena impulse itu adalah Anti knockback Biar kita gak bisa kena knockback Oke kita liat nih Efeknya apa nih Meledemic Uh melee damage Nambah 38% Armor 500 Terus ada chance to dodge Oke Cukup cukup One tap guys One tap Kemarin petera gue juga one tap guys Ini petera gue juga lumayan nih guys Kalian liat tuh Armor bonus 500 Terus Damage taken Sama ability Damage increase guys Jadi mantep banget nih Buat sniper nemak-nemak ya Oke Ini sudah kita upgrade Nice Kita kan udah punya saddle ya Jadi kita gak perlu lawan ya Jadi kita tinggal Pakein aja semuanya Paragonnya Boom 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 26 paragon Sama nanti kita bakal ubah dia jadi God light ya guys ya Sama kita leveling Ini belum di level guys Kalo gak salah gue punya potion ini guys Max experience potion ya Dapet guys Dari ngerjain quest Jadi berapa tuh Harusnya max nanti nih Halo Mantep Tidak terjadi apa-apa guys Oke lah kalo gitu Oke next Kita bakal ngecek si Omega despair Nah omega despairnya Seperti yang ngeliat Gue gak punya saddle token Gue gak punya saddle Jadi kita bakal cari saddlenya Jadi ini gue udah siapin Paragon tuh saddle Dan gue udah siapin Kita punya God light Jadi sisanya bakal kita pake guys Sisanya bakal kita pake Oke ini dino-dinonya Duh gue imprint guys Jadi kita gak perlu imprint lagi Nih Ini bisa berapa nih guys Bisa 13 ya Lumayan guys Lumayan Oke jangan lupa kita kasih Potion max experience Yang sepertinya tidak Tidak ngecek ya guys Ngecek gak sih Oh ngecek 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 Oke Kita bakal kasih Ini Boom boom Supaya kita bisa Tau guys Udah nambahin berapa ya kan Oke Gue bakal setting buat Seperti biasa ya Damage 88 Darah 88 Gue bakal setting dua-duanya Nanti kalo selesai Kita bakal balik lagi Dan kita bakal ngelawan God light Dino guys Oke guys Jadi gue udah di tempat Belawan boss Dan ya Seperti yang kalian liat Gue udah punya Si siapa nih Si despair Sudah ready ya Saddle nya juga udah gue upgrade Dan semuanya udah gue bawa Ini Dia juga udah gue levelingin Darahnya sekarang 434 juta Omega loh guys Belum mentok loh guys Cuman paragon 13 loh guys Tapi darahnya udah 400 juta ya Oh my god Oke kita bakal Ini ya guys ya Kita bakal ngelawan God nya dulu Kita bakal ubah dia Jadi god light dulu So seperti biasa Kita bakal Mengeluarkan Apa nih sebutannya nih Telor Yang tidak bisa dipasang guys Karena terlalu banyak struktur Kok bisa Perasaan kemarin Aku disini Halo Oh mundur Kesinian di gede Oh my god Ini pengen di lato-lato Kak kamu Gue lato-lato loh Terima kasih loh Totingannya Ini kenapa Tidak bisa dipasang guys Too many struktur Oke lah Kalau gitu kita pindah Rada jauh deh guys Kita pindah Oh ini kita kasih speed dulu Supaya rada kenceng Mana speedku 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 Ini dia Oke let's go Oke kita bakal Ngelawan God light nya Dan kita bakal ngelawan Saddle nya ya guys Buat artroflora ini Karena Ya Saddle nya Harus guys Kalau unique Masa saddle nya Gak unique Jadi harus juga gitu So Yang harus kita siapin adalah Telor nya Mantap Ini dia telor nya Yap Kita lawan disini guys Sekarang gue gak tau kenapa Disana tidak bisa dipasang Terlalu banyak bangunan katanya ya Oke jadi kita bakal Belawan Altroflora God Langsung saja guys Summon Seperti yang kalian liat Gue udah bawa healer Jadi Ya harusnya Lumayan Memudahkan lah ya guys ya Kita sudah bawa healer Kita juga udah berparagon 13 Harusnya Buat lawan god light Harusnya cukup guys Uh Darahnya 360 Juta Oke Uh Dia ngedemak kita Oh no Jangan disini Jangan disini Kita pake skill juga dong Enak aja dia doang Yang pake skill kan Wow Skill kita malah kesana guys Hah Bah Ngureng banget nih Ngureng Oke dia liat banget ya guys ya Berarti bener-bener Dia main skill guys Kita harus nyerang Dia di dalam skillnya guys Wah Oke oke Kita bisa ngeskill Sekitar 10 detikan lagi guys Oke dia ngeluarin skill juga Oh enak aja kamu Mau ngeluarin skill Rasakan ini Black hole Habis itu di tengah-tengah black hole nya Ada laser guys Hmm Emang enak Uh sakit guys Liat darahnya bocor Buh 2 juta 2 juta 2 juta 3 juta gitu Mantap 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 Oh dia mukul kita 200 ribu Skillnya juga 200 ribu guys Tapi kita damage nya 3 juta ya Kalo kita gigit 3 juta guys Kalo skill doang 2 jutaan Wow Mantap Tapi ini gua gak Gua gak mukul guys Cuman damage skill doang Apakah kita bisa ngeburuh dengan skill doang Kita liat Bisa Nice Nice Wah Kira-kira kita bisa lawan Yang saddle nya gak ya guys ya Gua penasaran guys Saddle nya sekuat apa gitu guys Hmm Coba kita cek ya Karena saddle itu bisa Bisa Jadi OP banget guys Kalian liat kan Kemarin kita Naik damage 3 kali lipat kan So Artro Ini dia Kita liat saddle nya Saddle nya itu Wah bisa nge curse Wah bisa meleduk Oke Wah dia makin alat Terus damage nya nambah guys Wah bahaya ini guys Bahaya nih Tapi gak apa-apa Kita punya healer Jadi langsung aja guys Kita bakal pake God soul nya Darah kita jadi 2 kali lipat ya Jadi 800 juta guys Oh my god Brother Kita bakal ambil essence Seperti biasa Kita bakal pake yang basic saja ya Karena saya tidak mau melawan yang lebih gege guys Karena kita bisa upgrade saddle nya Ngapain lawan yang susah ya Oke Jadi kita bakal taruh 5 paragon Dan juga basic essence Dan ini namanya Hydrofluoric acid Oke siap Berantem kita Hydrofluoric acid ya guys God like despair Ini belum gua masukin bola guys Semoga aman ya guys ya Oke kita bakal kasih Stamina Karena Kita punya healer Belum bisa Belum bisa Pake stamina potion guys Uh itu dia Udah Damage nya sama Damage nya sama Eh bukan damage sih Darah nya sama guys Darah nya sama 300 Nah Uh tapi damage nya lebih sakit guys Yang tadi 200 ribu Damage What cuman 15 ribu Oh enggak enggak 1 juta guys Damage kita setengah doang guys Oh my god Emang lu doang yang bisa pake skill Gila damage kita berkurang guys Liat Tadi 2 juta kan Sekarang jadi Tapi tadi tuh Kita belum godlight guys Wow Tadi kita belum godlight Damage yang sebelumnya 2 juta Sekarang udah godlight Cuman 1 setengah juta guys Ukuran kita dari 3 juta Jadi Gila Kita harus butuh saddlenya Saddlenya terlalu imba guys Kita kalo punya saddlenya Bakal GG weapon nih Aku mau Gimme 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 my saddle Oh emang kamu doang yang bisa Meluatkan skill Oke kita bakal pake Stamina potion Ya kan Biar kita bisa Memakai skill lagi nanti guys 20 detik ke depan Oke 100 juta darah Oke kita pake Potion lagi Stamina Nice Nice Kayaknya tinggal 2 atau 3 3 hit lagi Ini bakal Meninggoy Sepertinya guys Oke ini Ini gak bisa meledak ya guys Kayak Kayak yang sebelum-sebelumnya Kalian inget yang Kompi oke Yang meleduk ya kan Kita yang meninggoy Yang ini gak bisa meleduk guys Dia skillnya Singularity and Gamma Ray Skillnya sama kayak punya kita guys Black hole Di tengah-tengah black hole Ada Ada apa tuh Ada laser Mantep Ngeri banget gak guys Kalian Kalian disedot black hole Abis itu kalian kena laser guys Oke darahnya tinggal 2 juta Eh 2 juta 20 juta Bentar lagi meninggoy guys Sebentar lagi Meninggoy Kita bunuh pake skill juga kah Oke oke Sabar 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 2 detik 2 detik Oke kita bakal bunuh Ngomakai Skill Dapet guys Dapet guys Primitive Hydrophilic Acid Nice 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 Oke Coba kita liat ya Damagenya sebenernya Kalo ngelawan dino normal Itu berapa gitu guys Karena gue kepo guys Berapa nih damagenya nih Halo 12 juta guys Buset sakit banget tuh Phoenixnya Oke gue mau coba serangan Ini guys Serangan ini Gimana caranya 13 juta guys Kena ludahnya doang What do Udah tuh 13 juta Kena ludah doang Oke sekarang kita bakal mencoba Saddle unique guys Berapakah Penambahan damagenya ya Kalo pake saddle unique Oke berapakah damage ludahannya Gak kena Damage ludahan Hmm Mau nyari masalah kamu Hah Meleduk guys Kita yang bikin meleduk kah Kayaknya kita yang bikin meleduk deh guys Nih gue mau tau Damage ludahannya dulu nih Gue ludahin lu Susah ya Ngarahin ludahannya guys Tuh gak kena Gak kena guys Ngarahin ludahnya nih guys Ayo berhasil Gunalah Ih dikit lagi itu Dikit lagi itu mati kah Oh gak gak Coba yang gede guys Coba yang gede Yang kecil susah bener Tick Oh ludahannya sama Ya ini kita bisa meledak ya Oh iya kita bisa meledak guys Kita bisa meledak Kalo kita nyerang-nyerang Nanti orangnya bisa Apa Musuh kita bisa meleduk-meleduk gitu 16 juta terus meleduk guys Uh Damage nya nambah ya guys ya Dari 13 juta jadi 16 Tapi meleduk Oh 12 juta Oh kalo meleduk jadi nambah Damage nya Oh gitu Beda-beda ya Oke Ini sudah berhasil kita upgrade Nanti kita bakal upgrade Saddle nya di rumah ya Jadi Ini kita ambil So sekarang Kita bakal meng-upgrade Kita punya Trilobite guys Ini Ini udah ada saddle nya Jadi Bener-bener ini pembantaian sih guys Karena kita bakal ngelawan Kita bakal ngelawan God light Dan kalian liat Ini udah kenceng Tapi belum kita kasih ini guys Speed Coba kita kasih ya Jadinya gimana nih Jadinya gimana nih Kenceng banget cuy Ini kalo di air Makin kenceng gak sih Oh gak Gak ya Oh eh Lebih kenceng ya Hah Oh iya Lebih kenceng Lebih kenceng guys Oke Sabar Ini Belum gua setting guys Healing for everyone Kita healingnya 95% Sip Oke Kita bakal lawan disini aja Karena Seperti yang kalian tau Dis sebelah sana Tidak bisa ya guys Tidak bisa dipasang-pasang Kita bakal taro sini Dan kita bakal lawan God light Trilobite Oke Sebelum kita lawan Kita bakal menghilang nanti guys Kita bakal menghilang Terus kita ngendap Terus kita bakal langsung Supernova guys Kita liat ya Apakah one hit Apakah one hit atau tidak guys Oke Tiga Dua Satu Menghilang Kita udah menghilang Itu dia Dia lagi nyantui Dia gak tau kita disini Oke sekarang kita bakal deketin Terus kita bakal Supernova guys Tiga Dua Satu Boom Setengah darah Liat darahnya 60 juta guys By the way Kok dia kabur Kok dia kabur Oke sekali lagi ya Boom Uh Gila Sisa 25 juta guys Oh my god Oh tapi dia gak bisa nyerang guys Jadi dia cuma bisa nyerang Pake supernova guys Dia kayak One punch man gitu ya One hit KO Itu apa sih yang di drop-drop guys Kita coba cek ya Oke ini kita bakal menghilang Terus kita Boom Wow Damagenya gak keliatan ya guys Oke damagenya gak keliatan guys Oh my god Oke kita bakal langsung kasih guys Godlight Spirit Darahnya berapa tuh sekarang Darahnya 243 juta Wah ini cheatin guys Oke coba kita liat guys Damagenya ya Gue mau tau damagenya berapa sekarang guys Ke dino biasa gitu Kita coba tes supernova dulu ya guys Abis itu kita bakal coba Pake cara menghilang guys Karena kalo pake cara menghilang Dia tuh bisa kritikal guys Dia bisa kritikal sampai 1500% gak ya guys ya Wow Oke so Kalo kita serang biasa Damagenya Seratus Tiga puluh juta Yap Tapi ya sayangnya Dia cuma bisa Kayak one hit kill gitu guys Jadi kalo bisa one hit kill Oke sekarang kita bakal menghilang Oke Semoga kritikal ya guys ya Kita bakal Boom What What 2 miliar guys Holy The real one punch man The real one punch man guys Oh my god Coba lagi Coba lagi Coba lagi Apakah tadi tuh kritikal ini guys Kritikal 100% guys Gue kepo guys Apakah itu kritikal 100% Atau bukan guys Wow Oke oke lumayan lumayan Gila gue gak nyangka guys Oke guys jadi Gue Hari ini Selain pengen mengubah unit kita Ngeupgrade unit kita Gue pengen ngelawan Boss baru guys Yang belum pernah kita lawan sebelumnya Oke jadi kita kan udah pernah ngelawan Beacon boss ya Boss Beacon boss tuh boss-boss biasa guys Oke Boss-boss biasa Terus kita juga udah pernah ngelawan God Ini Fire God boss ya Kita udah pernah ngelawan Jadi kita udah pernah ngelawan boss Kita udah pernah ngelawan Dewa guys Sekarang kita bakal coba Melawan yang namanya Dewa Dewa apa ya Dewa gabungan guys ya Namanya tuh Dewa gabungan guys So Kita kemarin udah lawan Beacon boss nih Ini easy banget Bahkan gue bahkan bisa Tanpa dino gitu lawannya guys Terus God kita juga udah lawan Yang kemarin kalah jengking Yang rame-rame Nah sekarang Kita bakal lawan Group God Group God ini dia tuh Punya 6 skill guys Dia gabungan Nah Group God apa yang kita lawan Kita bakal ngelawan Group God mythical Buat apa Buat ngeupgrade Kita punya mamut guys Jadi gue disini udah siapin Bola-bola bossnya Gue udah lawan Beacon-beaconnya Cuman gue belum lawan Godnya guys Jadi gimana kalo kita lawan Godnya bareng-bareng Gue penasaran sama Si spirit guys ya Gimana kalo kita pake Si spirit guys Apakah si spirit Bisa one tap guys ya Gue kepo guys Apakah si spirit Bisa one tap K.O. guys Jadi ya kita bakal keluarin Satu Dua telur Tiga telur Empat telur Lima telur Dan enam telur Guys Oke kita bakal masukin Bolanya satu-satu Yang pertama Phoenix Oke Yang kedua itu adalah Gorgon Oke Yang ketiga itu adalah Siren Yang keempat itu adalah Colossus Yang paling gede Yang kelima adalah Fairy Dan yang terakhir adalah Pikmi Oke guys Kita siapkan dulu Kita punya Trilobite ya Kita punya Yang paling gede Kali ini Darahnya gimana Darahnya nih Udah bener kah darahnya Kok darahnya masih Tujuh Oh udah bener guys Apa lu Nyari masalah Kita bunuh nih guys Jangan pake skill Jangan pake skill Oke Bang misi bang Misi bang Kalian ngeganggu aja Ini mau ngelawan Dewa ini loh Walapoy Oke Ini Udah ready semuanya ya guys Udah ready ya Kayaknya udah ready semuanya Oh wait Biar Biar enak Kita bakal kasih Speed lagi Biar enak ya kan Oke sekarang Kita bakal ambil Ini guys Egg cracker Ini gunanya apa Ini gunanya Biar kita bisa ini guys Biar kita bisa langsung Ngedakin itu semua barengan Oke Are you guys ready Kita bakal ngelawan 6 god Oke ini 6 dewa Dengan God like spirit kita guys Yang barusan kita bikin So jadi langsung aja Kita lebar Pemecah telur Siap siap guys Boom Prak Wow Itu gede banget Mengilang Mengilang Jim Oke kita udah ngilang Kita udah ngilang Kita udah ngilang Mendekat 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 And Supernova Mati guys Gak semua sih Gak semua guys Cuman mati guys Sisa Sisa siapa nih Sisa si fairy Sama sisa si kolosus Kejauhan ya Itu kok dia Dia nyerang kita Apa kita kekecilan ya Eh Aku di bawah Kita kekecilan Kayaknya guys Oke Oke gue mau coba Supernova aja guys Boom Mati fairy nya 71 juta guys Supernova doang guys Oke kita bakal Pake jurus menghilang ya Kita bakal pake jurus menghilang guys Oke kita menghilang dulu Kalo kita ngilang dia masih mukul Masih mukul dia guys Oke kita menghilang dulu 2 detik lagi Dan kita akan memakai Skill Supernova 600 juta GGWP guys GGWP Oke apakah kita dapet 6 guys Kita butuh 6 ya 1 2 3 4 5 Wait a minute 1 2 3 4 5 Kok 5 doang Siapa yang belum mati Ngaku Halo Harusnya ada 6 guys Apa ini guys Yang gak ada disini guys Ini fairy Phoenix Gorgon Pygmy Colossus Shiren Mana sih Shiren Halo Shiren Shiren Kamu Shiren gak Enggak 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 Coba sekali lagi guys Kita menghilang And boom Wah ilang guys Shiren Lah kocak Harus lawan lagi lah Padahal cuman one tap One tap doang Padahal guys Oke lah Oke Gue bakal lawan dulu guys Shiren Gue gak tau dia kemana guys Gue gak tau dia kemana gitu Oh my god Mungkin kita bunuhnya Kecepetan ya guys ya Kejadinya Dia gak kelihatan Kayak langsung menghilang gitu Coba ini gue pencet GG dulu nih Harusnya ada suaranya guys Terus Kalo misalnya ada harusnya ada suaranya gitu Ini kok jalannya begitu Kayak Oke lah Gue bakal lawan dulu guys Shiren 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 boss-bossnya Nanti kalo kita udah punya god soul Kita bakal balik lagi Dan kita akan melawan Group god Guys Oke guys Gue Sudah lawan Shiren Dan ya Seperti yang kalian liat Ini udah full Disini tulisannya Summon The mythical god Kita bakal ngelawan boss Yang punya 6 skill Dia gak punya skill druid guys Jadi kita bakal lawan si ini guys Mythical Dia punya 6 skill guys Wow Damagenya dia 8 kali guys Oke kita bakal lawan pake Si Estovia ya Karena Darah dia banyak Dan Dulu itu guys Gue lawan ini 2 jam Semoga gue gak makan waktu 2 jam kali ini guys Jadi ya Langsung saja Summon The mythical god Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Gue belum ready Gue belum ready Kasih beginian Kasih beginian Kasih beginian Gak bubang Alright Alright Oke I'm ready now Kasih Oke pake 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 Oh itu dia Manticore Darahnya 2 miliar guys Berapakah damage kita ke dia 78 ribu Aduh kita kesiren guys 78 juta guys damage kita ya Oke oke damage kita Waduh kita dibatu guys Oh no Terus dia bisa ngeheal guys Itu yang bikin susah Dia bisa ngeheal Oke coba kita pake skill Kita pake skill guys Meteor Skill Pukul semua aja yang pukul Oh darahnya Darahnya liat Tiba-tiba darah dia 1 juta 1 miliar 1 miliar guys Oke darahnya berkurang Darahnya berkurang Darahnya berkurang Kita bisa guys Kita kuat guys Kita bisa Kita pasti bisa Tapi tau gue nanti darahnya balik lagi guys Karena dia ada tipo phoenixnya ya No dia ngeheal Liat Liat dia ngeheal Gue gak bisa mukul Gue jadi batu kah Puset darahnya jadi 700 juta lagi Oh no please Jangan buang-buang waktuku Oke pake meteor Pake meteor Meteor jatuh Maninggal Oh What Dulu gue ngabisin waktu 2 jam Kok sekarang enggak Guys kita berhasil guys Melawan Mythical God Ngomong-ngomong Mana soulnya Disini kah Oh ini dia Mythical Group God Akhirnya Akhirnya gue bisa mendapatkan Junesha kembali guys Dulu gue namain mamut gue Junesha guys Kalo kalian tau Junesha itu Gue tapi terpisah rasi dari One Piece ya Oke So Langsung saja guys Halo Junesha versi 2 Kamu Harus kembali Kepada saya Junesha Boom Eh belum jadi God light Ya kan Masih omega Wait wait guys Belum jadi God light Gue God lightin dulu guys Alah boy Boy lupa gue Ini Phoenix ya Berarti kita harus lawan Phoenix guys Aduh Gitu terlalu excited Boss God summon Oke gue udah ambil guys Phoenix boss soul lagi So ini dia summon Let's go guys Kita bakal melawan God Phoenix bareng-bareng ya Gue udah lawan ini beberapa kali sih guys Darahnya cuman 50 juta Jadi tau lah It's too easy brada It's too easy One hit guys It's too easy Oke oke Ini sisanya gue taro sini guys Boss-bossnya Karena gue farming-farming Boss soul gitu Jadi gue taro sini gitu guys Oke So Kita ulang lagi guys Kali ini ya Omega Phoenix mamut Waktunya kamu menjadi Mana sih God light Diambil lagi kah Cepet amat ini ngambilnya Lu Mana tuh Satu saat set Oh di dalam ini kayaknya guys Nah Satu saat set nih mereka nih Oke Kita bakal masukin Phoenix soul Oke Phoenix God soul Jadi nanti dia bakal jadi God light Phoenix Bentukannya Kayak Phoenix gitu ya Warna merah berapi-api ya Wow keren banget Tapi tenang Ini bakal berubah guys Dia bakal berubah menjadi Mythical group God Kenapa begitu tuh Nah nih Poudaranya jadi 42 juta guys Ingat ini belum kita naikin sama sekali Dan belum gue kasih saddle Oh iya ngomong-ngomong saddle Kita Gue gak tau sih guys Kita kuat lawan Boss saddle nya apa gak ya Dan gue gak tau Gue punya Ininya juga apa gak guys Paragon nya guys Oke So Coba kita keluarin Apakah masih kayak tadi Ups Jadi Junesha gak guys Guys Liat jadi Junesha Gak jadi gede gini Anjir Oh my god Oke oke Gue penasaran damage nya sekarang Berapa guys Ini kan bener-bener Belum kita apapain ya Ini kan bener-bener Sebutannya kayak Belum masih fresh gitu guys Tadi kalo gak salah 91 ribu kan Sekarang berapa damage nya guys Ini belum ada saddle Jadi ingat Kalo ada saddle Biasanya damage nya nambah lagi guys Bisa 2 kali lipat Sampai 3 kali lipat guys Look at that Ini gede banget Menurut kalian bakal kita kecilin gak guys Pake ini ya Pake alat pengecil ini guys Kalo kalian pengen kecilin Supaya menghemat tempat gitu Misalnya di base 700 ribu guys Gila Ini saking gedenya Sampe gue gak bisa ngambil loot-lootan guys Gue harus turun dulu tuh loh Buat ngambil loot-lootan Kayaknya dikecilin deh guys Gak bisa ngambil loot-lootan nih loh Oh my god Oke dia punya Kalian liat dia punya 2 skill guys Jadi yang pertama Kalo kita pencet X Itu efeknya itu Kolosus Kolosus sama Gorgon Kalo gak salah guys Jadi kita bisa Tau gitu gak sih Kayak disini ada tulisannya gak sih Gak ada ya Kalo kita pencet C Kalo gak salah Fairy and Phoenix guys Tuh dia ngeheal Tuh ngeheal dan Oh dan siren Liat tuh Liat gak di bawah kakiku Ada lingkaran-lingkaran putih gitu guys Keliatan gak sih Kayaknya gak ya Ini kita gak bisa tes di Dino biasa guys Kalo kita tes di Dino biasa Mati guys Coba kita X ya Boom Mati gitu loh Gak bisa ditest di Dino biasa guys Setau gue kalo X Itu tuh Kolosus sama Gorgon guys Jadi musuhnya jadi batu Kalo dia hidup Dia jadi batu guys Kalo X Tapi kalo misalnya C Kita tuh ngeheal Terus musuhnya bakal kena siren guys Siren itu musuhnya jadi Tidak agresif Musuhnya jadi kayak Pasif gitu Jadi kayak Ih Musuhku mana ya Jadi gitu guys So Coba kita cek Paragonnya guys Apakah kita punya Paragonnya Karena Gue pengen sih Diparagonin sih guys Biar Biar mantep ya Biar Dulu Junesia gue guys Yang dulu gue main Itu belum ada Paragonnya Eh bukan Belum ada Paragonnya Belum ada Unique Saddlenya guys Jadi kalo misalnya kita bisa Kasih Unique Saddle Menurut gue Mantep sih guys Dulu guys Gue punya Gajah Itu Gue punya Mammoth Itu belum ada Unique Saddlenya Cuman ada Paragon Dan Paragonnya Dikit juga kalo gak salah guys Oke coba kita liat Apakah gue punya banyak Oh ada 8 Oke berarti kita bisa lawan Saddle guys Kita bisa lawan Saddle guys Cuman permasalahannya Kalian tau kan Ngelawan Saddle gak mudah ya By the way Ini Saddlenya apa sih Mammoth Apakah Saddlenya bikin Dia jadi OP guys Melledemek Saddlenya bisa ngebleed guys Wow Wah Saddlenya bisa bikin Kita ngebleed guys Susah gak ya Susah gak ya Ngebunuhnya ya guys Kalo ngebleed ya guys Ngebleed itu kayak Darah kita Bocor gitu guys Gue gak tau Bleedingnya Seberapa kuat ya Oh my god Kalo kita bisa Bunuhnya cepet Oke sih guys Kalo gak bisa Bahaya tapi guys Karena ini kan Godlightnya Ini 1 2 3 4 5 Berarti cuman Paragon 3 guys Cuman Paragon 3 Gue gak pengen mati Gue gak pengen mati Baru ada kan Masa langsung mati gitu Apa kita tunggu dulu ya guys ya Tunggu rada Rada Banyakan gitu Oke ini kita bakal kasih 1 2 3 Kita bakal kasih 3 ya 2 2 Gah Jangan lupa kita bakal kasih Max XP Potion Masalahnya guys Kalo kita ngelawan saddle Kayak saddle God gitu Kita cuman bisa lawan yang sama Spacious guys Kita gak bisa Minta bantuan gitu Misalnya minta bantu solar gitu Lawanin Gak bisa guys Jadi bener-bener harus sama Spacious Hmm Oke ini darahnya udah 168 juta guys Belum gue apa-apain Oh my god Oke gue Menurut gue Menurut gue Kita bisa lawan sih guys Menurut gue Gue lumayan pede Kita bisa lawan guys Walaupun Kita punya Apa tuh namanya Paragon masih 3 Cuman Gue punya perasaan Kalo kita bisa kuat guys Gue punya feeling Kita kuat Karena ini breedingan guys Ini bukan Dino biasa Ini Ini gue udah Invest waktu Untuk breeding ya Semoga gak mati ya guys ya Mati sih gue nangit sih Waktuku terbuang cuma-cuma sih guys Oh no Kalo mati sih Oke guys Darahnya Paragon 3 Itu udah Udah mirip solar guys Udah sampir Satu miliar guys ya Eh Ya udah hampir Satu miliar guys Ya udah hampir Satu miliar Udah Solar kan Satu koma tiga miliar ya Ini darahnya Udah hampir satu miliar guys Udah bener-bener Mirip banget gitu Oh my god Ini Gak main-main nih guys Mammoth ini Karena dia udah mythical guys Ini group guard pertama kita By the way group guardnya kok jadi gampang ya Perasaan dulu susah ya Apa dulu kita gak lawan yang basic ya guys Apa dulu kita lawan yang 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 GWP gitu Yang Yang Ancient kali ya Oke ini kita bakal keluarin God like mythical mammoth Oke Semoga gak mati guys Kita bakal kasih Healingan Ini kita kasih gini semua Sip Kita punya healer udah ada Kita double check Double check lagi Kita kasih Uh Hampir gue lupa liat Saddle Saddle guys Kita upgrade saddle dulu Gila lu Ji Mau ngelawan Mau ngelawan boss Tidak mengupgrade saddle ya Oh sangat tidak dibolehkan guys Oke Gimana Kalau kita upgrade Dua saddle guys Saddle yang unik Yang tadi kita dapet Sama saddle mammothnya ya Jadi kita bakal ke unique dulu guys Eh ke mammoth dulu Mammothnya kita bakal kasih yang boss Boss essence Sekarang gue ada banyak Kita bakal pup Kita liat dapetnya apa nih Armor bonus Impulse damage taken Ability damage increase Kayaknya ini boleh lah ya Untuk awal-awal Oke ini sekarang guys Kita liat Pencetan pertama kita Boom Armor impulse Sama dodge Uh damage taken reduce nya Uh Bagus gak ya Hmm Kalau bisa yang ada ability damage guys Karena kan dia Uh Impulse Melee damage Damage taken bonus Oke oke ini lumayan Lumayan ada melee damage guys Ya melee damage Ability damage Menurut gue oke guys Oke Nice Kita punya Dispair sudah di upgrade guys Mantap Oke sekarang kita bakal balik lagi Are you ready Uh mythical mammoth Are you ready Please jangan mati karena bleed guys Please jangan mati karena bleed ya Semoga jangan mati karena bleed Oke ini udah kita masukin bola Everything looks good So Paragon mammoth Ini harus gue Gue harus grinding guys Buat paragon mammoth Mammoth tuh gampang harusnya ya Karena mammoth ada banyak Di salju-salju gitu Oke seperti biasa kita bakal ambil Essence basic Cheek 500 Boom Oke Namanya Mamiak Let's go Let's go Mamiak Boom 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 Oke Oh my god Speed 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 Dia taruh lelet Gak bisa mundur Nah gini kan kenceng Oke Wah Dari 140 juta Oh Oke Kita bakal Heal Gorgon Hajar Hmm Liat dia jadi batu guys Liat dia jadi batu Liat gak Itu efek gorgon kita guys Uh Oke 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 Oh no Dia metal guys Oh gue lupa Dia metal Jadi dia lebih alot Oke Tapi dia Oh dia ngebleed Dia ngebleed Oh bleedingnya gak terlalu gede guys Bleeding gak terlalu gede guys Wuh Kok lu gedenya nyaman-nyamanin gue lu Gue gak tau gue mythical god Gila lu Aku Lu kok ilang What What Halo 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 No Paragon ku What the heck is happen? Kok dia ngilang guys Hah Mam Mam Mamot Siapa namanya tadi guys Mamiak Itukah Wait a minute Kok dia bisa ngilang Mamiak Oke Kok dia ngilang Udah bener guys Wah Mungkin karena kita dorong-dorong kali ya Sedelnya dapet gak sih Wah Wah rugi guys Wadaw Rugi guys Udah gak dapet paragonnya Gak dapet sedelnya Cuman At least kita dapet informasi Kalo kita kuat sih guys Ngelawannya ya Oh ini ngomong-ngomong Berapa damage mamot kita sekarang guys Ini damagenya berapa 7 juta guys 7 juta Tanpa Kemetal berapa ke metal 1 juta Oke Oke 7 juta tanpa sedel ya guys Ya inget Tanpa sedel guys Oke not bad lah Not bad Not bad Untuk ukuran Mamot yang baru Paragon 3 Bayangin nanti kalo sudah Paragon Paragon 50 guys Darahnya berapa Kayaknya ini guys Darahnya GGWP Kayaknya ini guys Bisa ngeheal Kalo mati hidup lagi Inget Kita kan Phoenix kan Kalo mati Kalo mayat yang gak dipungut Gitu kita bakal hidup lagi Abis itu Apa ya Abis itu kita bisa nge-siren Gitu-gitu Ya kan Harusnya gue siren guys Hah Kok bisa hilang Itu apa dah Oh kristal Kristal Mainnya kalo udah full terupgrade Menurutku ya guys Kayaknya bakal gue kecilin Ini terlalu gede Emang seru sih Gede-gede Kayak ada yang gede banget Gitu Gimana ya Aku tunggu komen kalian Mau dikecilin Ini kalo mau dikecilin Tinggal pencet ini Nanti dia langsung mengecil Kalau mau dikecilin Tinggal kita kecilin Kalau mau biar gede-gede Ya udah lah Biar gede-gede Liat ya guys Dia bisa ngeheal temen Ini mantep banget Ini kayak One man army Bisa ngeheal Bisa ngeheal Terus bisa apalagi Bisa beku-beku Bisa siren GG lah guys Ini GG banget nih Oke Jadi mau kasih nama Kalian bisa komen-komen guys Buat gajah kita Ini udah mythical ya Terus Yang mau kasih nama Kita punya despair Sama trilobite Juga silahkan guys Silahkan komen-komen Saja di bawah guys Ini trilobite kita juga 2 miliar guys Dia doang Damagenya yang sampe miliar Oh my god Miliar guys Oke Nah sekarang Kita bakal berangkat Taming guys Oke Seperti biasa Masa kita tidak Taming Unique Dino ya guys Oke Tadi kalau gak salah Ada Unique Dino guys Kalau gak salah Tadi ada 2 Unique Dino Oi guys Itu dia Buset Buset Baru dateng nih Disambut laser Matahari ada ledakan guys Oke Di depan itu ada Kaprogong Atau dia ada mati Apa enggak guys So Mana dia Oh itu dia Dia itu tipe starfire Sama tipe laser Oh yang bikin Yang bikin Yang nyambut kita Dia guys Lihat bentukannya guys Look at that Keren sekali ya kan Sabar Nih kita Ganti peluru dulu Buset kok Peluruku jadi makin banyak Oke itu dia guys Dia itu Tipe Basic ya Berarti kita bakal pake Yang biasa saja Cush Oke Apakah pingsan Sekali lagi deh Cush Oke pingsan Oke Dia butuh Basic Kable So Kita bakal ambil Basic Kable Pew Temen-temennya Hmm Gimana kalau temen-temennya Kita pingsanin juga guys Oops Oh mati Oh oke mantap Oke sisanya kita pancing dulu Ke sebelah sini guys Kita speed run guys Speed run Hup Kasih ini Hup Hup Kasih Kable Hup 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 Langsung siap-siap Oh ke temen langsung guys Oblivion Level 83 Levelnya Not bad lah Not bad Gak terlalu tinggi Tapi gak terlalu rendah guys Oke Uh Kecil banget loh Kecil banget ya Harusnya di segede Sekecil itu guys Oh my god Oke next guys Oke next Ada di depan itu guys Keliatan gak Dia warna putih guys Tuh Dia ada di air Tuh Ada di air tuh guys Oke Waaah Aku digigit Tai lah Koleo kocak Oh nyari masalah kamu ya Oh nyari masalah kamu Pak 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 Goy Uh lumayan Thank you Oke next itu Wah itu dia No No Kok lu gak pasif Kok dia Gara-gara kita diserang guys Dia pasif loh Kok dia nyerang sih Gara-gara sedel gak Gue gak tau guys Apa yang terjadi Dia tuh jelas-jelas Turisannya pasif Tapi Aduh Ini tuh namanya sniper guys Ya Dia tuh namanya sniper Dan dia itu kayak Dia kayak Tipe-tipe elemental lain guys Ini Ini elemental angin guys Eh Ah Brah Keren ini Gue baru sekali ini ketemu Ini namanya Dari Dia dari A guys Art Ini Acrobat Sniper Dia tipe angin Dan knockback guys Wah ini bagus Kayaknya sih No Bad Estovia Astaga guys Harusnya kita dapet Gila hari ini Kita gak hoki dua kali ya guys Pertama Unique gue mati Gara-gara Gak tau kenapa guys Tiba-tiba si Estovia nyerang Padahal Dodo gue bikin pasif Terus kita punya Sedel mamut Boss mamutnya Hilang gitu Gak tau kenapa ya kan Padahal Udah dilawan gitu Padahal bisa dilawan gitu Tinggal bentar lagi mati Ya Sedih banget guys Oke guys Jadi mungkin sekian dulu Buat video kali ini Ya sayang banget Kita gak bisa dapetin semuanya Tapi itulah art ya Jadi kita gak mungkin bisa dapetin semuanya Ada yang sukses Ada yang gak sukses Jadi ya Walaupun terlebih dari tidak sukses Nanti kita mungkin aja ketemu lagi Unique-unique nya Dan mungkin nanti kita bakal bisa dapetin sedel mamut langsung gitu guys Mungkin tanpa bunuh boss gitu ya Mungkin saja Gak tau sih Cuma nanti kalo gak ya kita lawan lagi guys Semoga tidak hilang lagi ya Jadi ya Nanti gue bakal grinding-grinding mamut Mamat paragon Tapi ngomong-ngomong Perasaan tadi gue di awal-awal pengen coba hybrid guys Hah Emang gue cukup ya Bentar Gue cukup gak sih ininya Paragon Karena setau gue guys Kalo mau nge-hybrid Kita butuh paragon guys Gue gak tau paragonnya cukup atau tidak guys Coba kita cek ya Kita butuh paragonnya Gwally Sebelum mudahan kita punya 4 Dan kita butuh sedelnya Eh Lumpri Oh lumpri nya gak ada guys Oke nya gak cukup Lumpri nya gak ada Kalo yang harusnya gak cukup guys Coba kita tes sekali lagi ya Sedikit lagi sih guys Sedikit lagi bisa guys So Nyampe gak sih gak nyampe kayaknya ya Setau gue harus 1, 9, 1, 10 Kalo gak salah guys Coba ya Coba kita dekatin deh Tidak ada salahnya Kita dekatin guys Apakah bisa Apakah tidak Oke Oh ini ada healer-healer gitu Di rumah guys Oke ini kita bakal masukin sini Jadi sudah pasti bisa Nih mungkin Kalo gak bisa Di next episode kali ya guys Di next episode Kita bakal mencoba Hybrid pertama Di rekaman guys Gue-gue-gue record guys Karena kan Yang pertama tuh Yang murky gak ke-record ya Gara-gara videonya Gak ada suara Jadi ini bakal mungkin Jadi yang pertama guys Unique hybrid Ini bukan hybrid Barang hybrid Tapi unique hybrid guys Oke ini dia 2 Coba kita tes So Kita bakal masukin Spooky Kok gak ada Spooky Oh mungkin Mungkin si Alucard Oh Alucard Ceweknya Alucard Cowoknya Spooky guys Spooky Nih Yang cewek butuh 10 kibel Eh 10 kibel 10 paragon Yang cowok butuh 9 paragon guys Nah kalo si Gali ini Paragonnya berapa nih guys 6 7 8 9 10 11 Cukup guys Cukup Kalo yang ini 6 7 Jadi kurang guys Maupun kita ganti Gendernya tetep kurang Karena minimal 9 Berarti ini kurang 2 lagi Oke oke bisa 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 Kalo gak salah gue punya questnya guys Untuk mencari Lampri Paragon nih Gali Mimus kan ada banyaknya ya Lampri ini ada 5 nih Cuman bunuh Dino doang ya Mungkin nanti gue bunuh di off camp Ngomong-ngomong gue udah bunuh 10 ribu guys Astaga ya kan Oke lah Jadi ya Ini belum bisa kita tes Karena gue masih kurang bahan Walaupun tadi di awal-awal Episode gue bilang Cuman mungkin di next episode ya Kita bakal coba Unique Hybrid guys Oh my god Dan ya Coba kalian komen Enaknya ini namanya apa 3 ini guys Ini bakal kita nama 3 3-3 dinamain Dan enaknya ini mau dikecilin Atau digedein guys Mammothnya Oke jadi silahkan guys Komen-komen di bawah Oke jadi sekian dulu video kali ini Gue baik-baikin sebelumnya Kalo suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share Ke temen-temen kalian Babai semuanya Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax